Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi berihal analisis uji binomial dengan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, hal langkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Uji binomial merupakan bagian dari statistik non-parametrik dan alternatif uji dari one sample t-test. Nah, skala data yang digunakan dalam uji binomial adalah data kualitatif, yang lebih tepatnya data nominal. Apabila data yang digunakan data kuantitatif, yaitu data interval atau rasio, maka harus dilakukan pengujian normalitas data. Jika data berdistribusi dengan normal, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji one sample t-test. Nah, uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik, di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Dan jika data tidak berdistribusi dengan normal, maka uji statistik yang digunakan yaitu uji binomial. Nah, selanjutnya, di sini saya memiliki contoh kasus dalam analisis uji binomial, di mana seorang peneliti ingin mengetahui sumber penghasilan masyarakat di kota Pati, Jawa Tengah. Nah, berdasarkan 30 anggota sample yang dipilih secara acak, ternyata ada 9 orang sebagai safe employer dan 21 orang sebagai employer untuk mendapatkan sumber penghasilan. Nah, pertanyaannya, apakah proporsi masyarakat yang mendapatkan sumber penghasilan sebagai safe employer berbeda dengan proporsi masyarakat yang mendapatkan sumber penghasilan sebagai employer dengan taraf signifikansi 5%? Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dengan jumlah data sampel sebanyak 30 data atau 30 respondent. Nah, untuk datanya, di sini datanya berskala nominal. Ada data dengan angka 1 dan ada data dengan angka 2. Nah, untuk value angka 1 dan angka 2, value 1 memiliki keterangan employer, value 2 memiliki keterangan safe employer. Baik, selanjutnya, saya akan melakukan uji binomial. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih non-parametric test, selanjutnya pilih legasi dialog, lalu pilih binomial. Nah, di sini sudah muncul kota dialog. Kita pindahkan variable sumber penghasilan ke kolom test variabilis, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji binomial. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji binomial, alangkah baiknya, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji binomial. Jika nilai eksaksik two-tile kurang dari 0,05, maka peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan baik dari employer dan safe employer adalah tidak sama, yang artinya ada perbedaan secara signifikan. Jika nilai eksaksik two-tile lebih besar dari 0,05, maka peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan baik dari employer dan safe employer adalah sama, atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji binomial, selanjutnya, kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS uji binomial. Nah, untuk analisis outputnya, nilai eksaksik two-tile sebesar 0,043. Nah, nilai ini ya, kawan-kawan semua. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa peluang masyarakat mendapatkan sumber penghasilan baik dari employer dan safe employer adalah tidak sama, atau ada perbedaan secara signifikan. Yah, kurasa cukup sekian. penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji binomial di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Ya, seakhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.